Video ini dikhususkan untuk kalian semua yang ingin tahu seluruh urutan dari timeline yang ada di film Boboiboy ini ya Termasuk film ayahnya Boboiboy yaitu film Mechamato juga ya Hai teman-teman para penjelajah galaksi kembali lagi di Blitzstrike X Sebelum lanjut jika kalian suka sama channel saya silahkan tekan subscribe nya dan like nya ya Gratis kok tinggal ditekan aja dan siapkan cemilan ringan juga biar tambah seru nonton video ini Oke teman-teman kita mulai dari yang pertama banget yaitu kisah awal dari penciptaan power Spera dan konflik di planet Tata 3 dan bangsa Kubulus Yaitu jaman-jaman dulu ya yang itu yang ada di komik Boboiboy The Movie yaitu komik Spera Kuasa yang bagian prolog Spera Kuasa ya Kalian bisa nonton linknya ada di deskripsi aku udah pernah bacain kok ceritanya tinggal klik link yang ada di deskripsi Atau nggak pojok kanan layar atas Lanjut kita ke kisah antara retaka dan hangkasa yang ada di planet Burgura dulu ya kisah masa kecil mereka Dan juga pastinya ada cerita nanti 5 penguasa elemental lainnya ya Itu nanti ya belum dikisahkan sih tapi mungkin di Boboiboy Galaxy musim 2 yang akan datang nanti akan dikisahkan juga ya Terus berlanjut ke 100 tahun dahulu yaitu latar pertarungan antara hangkasa dan retaka ya Yang mana berakhir dengan kuasa yang retaka disedut oleh hangkasa menggunakan ocobot gitu ya Yang retaka menjadi kristal itu loh Sekarang kita lompat ke tahun 1980an atau di tahun 1980an ini ya Nah disinilah cerita Mekamato atau ayahnya Boboiboy bermulan ya Cerita dari Amato ya Nanti serius Mekamato kita tungguin aja di akhir tahun 2021 ini Akan tayang di Cartoon Network Asia Dan juga untuk Mekamato Movie ya kita tunggu aja di tahun 2022 Ya jika tidak ada pengunduran lagi ya karena Covid ini yang menyebalkan Dan juga ya inilah di tahun 1980an inilah Cerita ayahnya Boboiboy bermulai ya Dari menemukan Mekabot sampai nanti berlawan musuh yang kuat yaitu Gerakakus ya Kemudian kita lanjut ke sekitaran awal dari tahun 2000an Yaitu ada cerita awal dari Kaizo dan Feng yang kata diserang Bora Arrest Yaitu diselamatkan oleh Max Mana Kemudian ada memori idul fitrinya Boboiboy Yang ada flashbacknya itu ya di masa Boboiboy kecil Ya kenapa? Karena kita patokan aja ya Feng sama Boboiboy kecil itu intinya ya Karena umur Feng sama Boboiboy kan gak jauh beda ya Maksudnya sama gitu lah Ya makanya kita ambil patokan aja ya untuk menentukan alurnya Nah sekarang kita akan lompat ke tahun 2011 Yaitu cerita dari Boboiboy sendiri yaitu Boboiboy musim 1 ya Eh tapi tunggu dulu gini ya cara urutan nontonnya Boboiboy musim 1 ini ya Pertama-tama kalian harus nonton Boboiboy musim 1 episode 1 extended version ya Setelah itu baru lanjut ke episode 2 sampai ke episode 13 ya Kenapa sih harus nonton mulai dari extended versionnya Kenapa gak yang musim 1 original aja ya Karena yang extended version itu ya kita tahulah lebih lengkap Ya intinya ada extendednya lagi ya Ya jadi kalau kalian mau nonton yang episode 1 awal musim 1nya gak apa-apa sih Tapi aku saranin kalau kalian mau emang benar-benar tau Ya nontonnya yang extended version ya yang lebih lengkap Kemudian lanjut ke 6 bulan setelah Boboiboy musim 1 Yaitu kita ke tahun 2012 Yaitu ada Boboiboy musim 2 ya Lanjutan dari Boboiboy musim 1 ini Nah dimana Boboiboy musim 2 ini Boboiboy udah pindah ya ke Pulau Rintis ya Kalian bisa nonton aja ada 13 episode ya Mulai dari episode 1 sampai episode 13 oke Kemudian kita akan lanjut dari Boboiboy musim 2 Yaitu ke Boboiboy musim 3 ya Karena di akhir Boboiboy musim 2 itu Lanjutannya itu di Boboiboy musim 3 ya Yaitu pertarungan masih melawan Ejojo Ya jadi lanjutannya ada di musim 3 episode 1 ya Jadi itu berhubungan langsung ya Jadi meskipun produksinya agak lama aja Tapi gak apa-apa Berlanjutan Dan fakta nih ya Kalau Boboiboy musim 3 ini memiliki banyak episode banget ya Yaitu episode terbanyak lah Ada 26 episode nih Ya bah lebih 2 kali lipatnya dari Boboiboy musim 1 Sama musim 2 ya Yang cuma memiliki 13 episode ya Jadi 2 kali lipatnya loh ya Jadi kalian tonton aja Boboiboy musim 1 sampai Boboiboy musim 3 Ya ada di channel Youtubenya Monsta ya Link ada di deskripsi pastinya Lanjut kita ke tahun 2016 Yaitu kita ke movie pertama dari Boboiboy ini Yaitu Boboiboy The Movie Dan inilah dimana Boboiboy bertemu dengan geng pemburu power sfera paling berbahaya di jalaksi Yaitu geng tengkotak yang diketuai oleh Borara ya Boboiboy susah banget pokoknya ngelawan geng tengkotak ini ya Harus berpecah sampai 5 Kemudian ke 7 Dan mengunlock semua kuasa elementannya sampai ke tahap 2 ya Dan di movie pertama lah ini Penutup bagi serial Boboiboy saat masih berusia muda ya teman-teman Dan setelah Boboiboy The Movie ini Kita lanjut sekarang ke serial Boboiboy baru Yaitu Boboiboy Galaxy Dan Boboiboy Galaxy ini merupakan awal dari cerita Boboiboy dan kawan-kawannya Di usia remaja ya Jadi jarak antara Boboiboy The Movie dan Boboiboy Galaxy itu Lumayan jauh ya Karena Boboiboy itu bilang di Boboiboy Galaxy musim 1 episode 1 Kalau Boboiboy itu udah lama gak jadi superhero ya Jadi istilahnya jaraknya juga lama Dan juga umur Boboiboy juga udah remaja ya Dari Boboiboy yang masih umur 11 tahun Kemudian ke usia remaja ya Itu lumayan lama ya Jadi disinilah awal mula Boboiboy dan kawan-kawannya Mengembara dan berpetualang ke galaksi luar sana ya Gak cuma di bumi aja udah keluar galaksi sana ya Dan Boboiboy Galaxy musim 1 ini berjumlah 24 episode ya Kalian bisa nonton di Youtubenya Monsta Link ada di deskripsi pastinya Lanjut lagi setelah Boboiboy Galaxy musim 1 Kita lanjut ke tahun 2019 Itu ada Boboiboy The Movie 2 Yaitu movie kedua dari Boboiboy ini ya Dan di movie kedua ini lagi musuhnya juga lebih kuat ya Dimana Boboiboy harus bertemu dengan retakasang penguasa elemental legenda ya Jadi ini adalah petualangan Boboiboy mengetahui kuasa-kuasa elementalnya ya Kemudian mengambil latar 1 tahun setelah kejadian di Boboiboy The Movie 2 Kita lanjut sekarang ke Boboiboy Galaxy musim 2 Nah Boboiboy Galaxy musim 2 ini hanya dalam bentuk komik ya Bentuk animasinya gak ada Kalau mungkin ada nanti ya di tahun 2023 Kedepannya nantilah setelah monster nanti akan bikin ya Dan juga belum pasti sampai berapa ada berapa isu atau episode Boboiboy Galaxy musim 2 ini ya Karena masih berjalan sampai video ini dibuat ya Jadi belum tuntas ya Ini masih in progress ya Nah kemudian yang akan hadir ke depannya Yaitu setelah Boboiboy Galaxy musim 2 ini adalah Boboiboy The Movie 3 ya Nah Boboiboy The Movie 3 ini akan menghadirkan juga ayahnya Boboiboy setelah sekian lama Tidak dimunculkan oleh pihak monster ya Nah nanti di Boboiboy The Movie 3 ini Kita akan melihat ayah dan anak yaitu Amato dan Boboiboy bersatu ya Di tahun 2022 nanti Atau gak di tahun 2023 nanti ya Boboiboy The Movie 3 ini ya Semoga gak ada pengunduran lagi karena covid yang menyebalkan ini ya Oke teman-teman mungkin segitu aja nih dulu Untuk pembahasan kita kali ini ya Setelah tidak mengupload lama banget nih saya ya Maaf banget ya lama gak upload ya Dan jika setelah Boboiboy The Movie 3 Atau gak Mecha Mato Movie udah tayangnya Saya akan membuat seluruh timelinenya Boboiboy lagi ini ya Mirip kayak gini tapi dengan detail yang lebih lengkap lagi ya Ya mungkin Boboiboy Galaxy musim 2 udah berakhir gitu misalnya Dan juga serial Mecha Mato juga udah tayang semuanya gitu ya Nanti pokoknya lebih lengkap lagi ya pokoknya Saya akan buat video ini juga akan lebih lengkap intinya ya Oke sekian dari saya Mohon maaf jika ada kesalahan kata yang mengingatkan hati kalian Dan kita akan bertemu lagi di video-video selanjutnya Goodbye Sub indo by broth3rmax Sub indo by broth3rmax Terima kasih telah menonton!